Al-Fatihah 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 Ya Al-Fatihah 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 Dan juga Bareng-bareng Dengan orang-orang, dengan manusia Dalam beribadah Ini alasan yang berikutnya Terasa ringan juga Bareng-bareng puasa Maka hal tersebut Karena bareng-bareng Terus penuh kumas Dalam bulan Ramadan Dia tetap berpuasa ketika safar Karena tidak merasakan berat Maka hal ini akhwana Lebih membantunya Untuk berpuasa Ini iya nabihan Kemudian Kemudian Tempat tinggal yang muda tanpa didah Beberapa waktu Lamanya Yang penting dia Masih dikatakan safar Karena dia gak ada nyata mungkin Yang penting Kalau saya selesai Dia pulang Lian Allah Subhanahu wa ta'ala Disini Allah Berfirman Dan barang siapa Dan barang siapa sakit Atau dalam keadaan safar Coba renungi kata Coba renungi kata ala Teman-teman Maksudnya Belajar berasa harap Setiap huruf Itu memiliki makna yang berbeda Seperti ala disini Walang yakulillahu Subhanahu wa ta'ala Allah tidak berfirman Fisafarin Fisafarin kan berarti Dalam keadaan Safar Terus itu kan ya Tapi disilafatnya Orang gulucer Alas Lian kahulakila Fisafarin Karena seandainya Kalau Allah berfirman Fisafarin Tuhuhima Maka bisa Disangka Disangkakan ya Anna fitrohu Yang tasubihalinkan Kainu natihi musafir Lainabaladihilabaladih Insyaallah ini ya Kenapa Allah tidak mengatakan Fisafarin Agar tidak apa-apa Tidak salah sangka Dikira bahwasannya Bulimnya berbuka Itu apa Khusus Bagi keadaan Keberadaan Orang musafir Tersebut Perjalanan Antara Satu Tempat Ketempat Yang lain Ini makna Fisafat Safar itu dalam Perjalanan Terus ya Perjalanan Dari satu Tempat Ketempat Yang lain Faji'api'ala Maka disini Menggunakan Buruk Jera'ala Adalah Alat Istiqlah Yang menunjukkan Makna Istiqlah Apa Istiqlah Sifafari'i Fai'ida Bagi'a Ala Sifari'i Walau Istiqlah Fibalad Al-Akhor Fai'innalahul Bitro Fai'innalahul Bitro Artinya apa Kulih baginya Berkuasa Selama apa Dia Dikatakan Safar Mabati'a Iman Ala Ala Safari'i Fa'ida Bati'a Ala Safari'i Walau Istiqlah Fibalad Al-Akhor Ya Meskipun apa Meskipun Dia sudah Menetap Di tempat Yang lain Fa'innalahul Bitro Maka dia apa Boleh Berkuasa Ini alasan Kenapa Menggunakan Mafat Alam Oke Yang penting Kita paham ya Kapan Kita Safar itu Berkuasa Mana yang Lebih Abdon Kesimpulannya Kapan Iman Diharamkan Jika berat Sekali ya Kapan Dimatrukan Jika berat Tapi Tapi Diharamkan Tapi Tidak Sangat Dan Kapan Yang lebih Abdel Kuasa Jika Sama Ya Antara Antara Berat Ketidaknya Itu Sama Atau Kapan Abdel Berkuasa Jika Jika Tidak Merasakan Masya Daya Terakhir Suma Dhafara Rahimah Allah Ta'ala Annah Lafar Kauhuna Baina Safar Alif Was Safar Musa Mereka Tidak Ada Bidanya Antara Safar Yang Kadang-kadang Dan Safar Yang Terus Menerus Yang Yang Pertim Masih Dikatakan Safar Boleh Apa Berpuasa Jadi Boleh Apa Ber Berbuka Boleh Boleh Berpuasa Boleh 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 Berpuasa Seperti Yang Apa Di Trak-trak Kontainer Yang Terus Itu 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 Kan Safar Ya Khajin Wa Umroh Wa Mustamir Manyata Cirufil Huruci Was Safar Kha Ashab Saya Rokil Ujroh Saya Rokil Nakli Capa Nakli Itu Yang Mending Apa Transport Asi Atau Transportasi Faha Ula Ya Jusulah Mufit Teru Maka Bagi Mereka Kulih Untuk Berbuka Kama Ya Jusulih Wairih Minas Musafiri Sebaga Bagaimana Kulih Berbuka Untuk Selain Mereka Yang Penting Mereka Dikatakan Besar Al-Fas Surah Min Mufsidat Is Somi Wahiyal Mufaktil Pembahasan Yang Penting Untuk Menjaga Keabsahan Kuasa Kita Itu Berkaitan Dengan Hal-hal Yang Merusak Kuasa Mufsidat Is Dan Hal-hal Yang Merusak Disini Maksudnya Wahiyal Mufaktil Adalah Pembaharan Pembaharan Kuasa Terima 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 Adalah Al-Jimah Apa Ini Dimana Dinamakan Jimah Wahuwa Ila Junda Karifil Farji Yaitu Memasukkan Kemaluan Laki-laki Kepada Kemaluan Perempuan Jadi Kalau Kata Kemaluan Kemaluan Laki-laki Kalau Al-Farji Kemaluan Perempuan Maka Kapan Orang berkuasa itu Melakukan Jimah Fasada Sawmu Maka Kusak Kwasanya Maksudnya Farah Suma In Kana Finahari Ramadhan Kemudian Jika Dia Melakukan Jimah Di Siang Hari Pulang Ramadhan Wasawmu Wajibun Alayhi Sedangkan Kwasa Itu Wajib Baginya Lazimah Hul Kafarat Maka Wajib Baginya Membayar Kafarah Yang Berat Mughal Laki-laki 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 Apakah Farah Mughal Laki-laki Wahyiyat Ku Rokobah Memerdikakan Buddha Seorang Masih ada kan Buddha Akankah Sebentar lagi Ada Buddha Ketika Terang Dunia Ketika Atau Malah Jika Budha Jangan Tapa Ya Harus Menang Ya Harus Menang Libur Kalau Libur Mulang Dari Awal Tentu Sakin Tetangnya Ya Sakin Tapi Jangan Menang Sampar Gila Lagi Fahil Fahil Am Yastate Dua bulan Sebulan Aja Enggak Puat Lagi Dua bulan Ini Fahil Am Yastate Maka Jika Tidak Mampu Fahil Am Sintina Miskina Maka Berikan Makan 60 Orang Miskin Kalau Nggak Mampu Maka Dia Yang Diberi 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 Dia Diberi Kalau Dia Diberi Dan Apabila Kuasanya Itu Tidak Wajib Atasnya Kuasanya Tidak Wajib Contohnya Apa Seperti Seorang Musafir Yang Berhubungan Suami Istri Ya Wahua So'in Dalam Keadaan Apa Kuasa Dia Safar Tetap Apa Dia Safar Kuasa Kemudian Berhubungan Suami Istri Fahar Fahar Maka Hanya Wajib Baginya Meng Korba Tanpa Membayar Kafara Kenapa Karena Kuasa Baginya Tidak Wajib Kenapa Tidak Wajib Karena Keadaan Safar Kenapa Safar Itu ya Ini Membatang yang pertama Asami Inzanul Manihi Mengeluarkan Mani Bi Mubah Syaratin Dengan Mubah Syarat Mubah Syaratin Mubah Syaratin Mubah 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 Sebelum Berhubungan Suami Istri Atau Takbirin Atau Keluar Nyaman Itu Dengan Karena Mencium Takbir Atau Dhammin Atau Memeluk Aunah Mihal Dan Semisalnya Fa'in Qobbala Walam Yunzil Jika Mencium Dan Tidak Mengeluarkan Mani Fala Syai'a Aleyhi Maka Tidak Ada Tidak Ada Sesuatu Bagian Maksudnya Tidak Bah Tidak Bah Bah Jika Dia Jika Dia Mencium Atau Memeluk Maka Bah 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 Tidak Mengeluarkan Mani Tadi Hukumnya Boleh Nggak Jika Istri Dibunan Ramallah Bah Bah Bagi 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 Pemuda Pengangkat Baru Yang Dihawatirkan Kebubah Bah Bah Ap Bah gitu Bukan ya Gitu ya Bagi yang tidak Bisa menahan diri agak boleh kan Asharifu Al-akwa syurbu Itu apa? Makan dan minum Wahua isaluku Ami awishawabi ilal juhri Yang dinamakan Makan dan minum adalah Menyampaikan Makanan dan minuman Kelambung Al-juhfi Sawa an-kana an-tori Il-fami Sama saja Apakah dari Jalur mulut Lewat mulut Atau an-tori Atau lewat apa? Hidung Bisa ya Bisa Selang itu ya Apa saja jenis makanan dan jenis minuman Kalau sampai ke Lampung Maka apa? Datang Kuasanya Apakah Kuasanya? Apa apa? 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 Istin Istinsyap Istinsyap itu apa? Kemasukan kehidung Duhonan bukor Asap Kemenyan Asap Asap Duhonan bukor Duhonan bukor Duhonan bukor Duhonan bukor Duhonan bukor Itu kan jenis minuman Apa jenis minuman? Sebab itu yang buruk Sebab itu yang buruk ya Ada pun kalau mencium bau-bau yang wangi Maka apa? Tidak Mengapa? Tidak apa? Tidak mengapa? Kemudian yang keempat Pembakar yang keempat Makan Nabi Makna Akli Wasyurbi Apa saja yang bermakna makan dan minum? Misul ibarimu Wad Diyati Contohnya adalah Infus Makanan Infus Makanan Allati Yustar Nabiha Adil Akli Wasyurbi Yang Yang dicukupkan dengannya Dari makan dan minum Maksudnya itu pengganti makan dan Minum Infus kan? Jadi kalau Puasa diinfus Puasanya apa? Maka Namun jika yang dimasukkan ke dalam tubuh itu tidak mengenyamkan Maka tidak membatalkan Tidak apa? Tidak apa? Membatalkan Sama saja apakan lewat irti Lewat urat Atau pengguluh darah Urat atau apa? Pengguluh darah Ambil Algoni Atau apa? Otok Lewat urat Pengguluh darah Atau Menunjukkan Bahwasanya Vaksin Apakah menerangkan Puasa? Tidak Tidak Kenapa? Tidak makan dan minum Dan tidak Mengenang Kalau Di sogok hidungnya Namanya apa? Sweep Kita namakan di sogok hidungnya Dia Biar Bukan Sweep Apakah kebanyakan puasa? Tidak Kenapa? Karena bukan makan dan Itu kan Pendapatnya Dimasukkan untuk mengambil sampel Jadi Ketika besok puasa Kalau mau mudik Tidak apa Mau booster Tidak apa Mau minyak tur ya Kalau PCR Karena misalnya Tidak ada Tidak ada Tidak Kalau suntik Gimana Suntik Obat Akanan terbenunan Akanan minuman Salah Vaksin kan cairan juga kan Itu bukan makanan Bukan Meskipun makan yang lain Pokoknya Kalau masuk sesuatu Benda cair Di dalam tubuh Nah dia Berdapat apa Dan sini alasnya Beliau apa Ada pun ya Zat-zat Yang tidak Mengenangkan Bukan makanan Maka tidak Makan batu Atau Al-Homis Ikhraju Dami Bilhijama Mengeluarkan Darah Dengan Bekam Wa'alatiyasihi Dan yang semisal Dengan Bekam adalah Ikhraju Bilfasdi Ya Mengeluarkannya dengan Fasdu Tau yang Fasdu ya Yang orangnya tuh Cowok Gedenya Turur Turur Tau 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 Bekam Seperti Donor Darah Ini kata beliau apa? Membatalkan Kuasa Namun yang roci Para Malamah Melinci Jika Bekam Menjadikan Lemah Badannya Jadi berat Maka apa? Batal Kuasanya Namun Jika Bekam Donor Darahnya Itu tidak Menjadikan Lemah Tubuhnya Masih kuat Maka apa? Tidak Membatalkan Kuasa Kesimpul Demikian Namun yang lebih hati-hati Tadi yang Alam Tidak Membatalkan Namun untuk Lebih hati-hati Bekam Di malam Hari Saja Ba'am Ma'i Khojudha Minyashir Nilfak Siwanah Minhi Adapun Mengeluarkan Darah Darah Yang sedikit Ya Untuk Pemeriksaan Dan Misalnya Darah Maka Tidak Membatalkan Karena Sedikit Lihat Dan mulai Rasiru Alal Badan Karena Tidak Memberikan Pengaruh Bagi Badan Berarti kan Ilahnya ini Memberikan Pengaruh Bagi Badan Min Nakhbuk Fi Lemah Taksir Hijamah Karena Lemah Sebagaimana Pengaruh Dari Bukan As Hadis Atta Bayu Am Dan Muntah Dengan Sengaja Wahua Ikhrajum Afil Ma'idati Min To'amin Aw Syarabin Yang Muntah Dengan Sengaja Itu Adalah Mengeluarkan Apa Yang Ada Dalam Lampung Berupa Makanan Atau Minuman Berarti Menunjukkan Kalau Muntah Tidak Sengaja Atau Tidak Kenapa Orang ada Ingin Muntah Sengaja Itu kenapa Ingin Merasakan Masukkan Jarinya Kamu Orang ada Oh Dian Ini Yang Ketujuh Terakhir Berarti Keluar Darah Dan Nipas Tinggal Lima Menit Adhan Keluar Darah Betul Terakhir Kurang Satu Menit Aja Ada 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 Pembatalkan 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 Puasa Ini Itu Tidak Membatalkan Puasa Seseorang Illa Bisalah Sati Surut Kecuali Dengan Tiga Syarat Ahad Ahad Syarat Yang pertama Ak Yakuna Soaliman Bilhukmi Aliman Bilwakti Apa Apa Yang Terbahasa Itu Paham Hukumnya Dan Paham Apa Waktunya Paham Kalau Ini Ternyata Membatalkan Dan Paham Waktunya Ini Belum Waktunya Berubah Yang Yang ketujuh Tadi Batal Jika Dia Melakukannya Dalam Kondisi Ingat Jadi Kalau Lupa Kalau Lupa Tidak Batal Makan Karena Lupa Perceki Dari Allah Ya Risiko Minato Maka Kalau Ada Teman Pas Kuasa Terus Makan Dihatkan Apakah Kita Cegang Dihat 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 Dihatkan Dihatkan Nanti Melakukan Kamu Nanti Yang Dihatkan Bimara Dihat Dihat Bisa Allah Bosa Ini Terus Salat Yang Ketiga Dikatakan Membatalkan Ayakku Namuh Har Itu Pilihan Sendiri Bukan Karena Ter Penjelasannya Ya Allah Bala Lintajama Barang Siapa Yang Bekam Napan Hijama Yaitu Nuan Alhijama Tala Tufaktir Yang Dia Mengira Bahwasan Yang Bekam Itu Tidak Membatalkan Maka Bahwasanya Tetap Sohe Karena Tidak Tahu Karena Dia Tidak Tahu Tuh 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 Apa? Sengaja Waqaulah Ta'ala Dengan yang lain Rabbana la turakidna Mengharap kami janganlah hukum kami Inna sinan Jika kami lupa Atau kami salah Tidak sengaja Waqaulah Ta'adu Ini jawaban Allah Fa'adu Ini seperti yang gak tahu hukum ya Dalam Suhaib Bahari Muslim Dari Adi bin Hatim Anna huja'ala Iqalaini Beliau apa? Menjadikan dua Tua ikat dua benang Aswada wa aqya roh Benang hitam dan benang Putih Tangta risadatihi Di bawah tantalnya Fajalaya'kul Maka dia terus makan Wayang duru ilaiha Masih melihat apa? Benang putih dan benang Hitam Falamata bayyan a'ahadu Umaminan a'far Kemudian ketika jelas Salah satu antara Benang hitam dan benang putih itu Jadi jelas warnanya Gitu ya Amsakal amin haqni Makan menangan dari Makan Gak makan lagi Itu dikira Benang itu ya Oh kalau sudah jelas Sudah perang gitu ya Sudah perang Kalau belum jelas Benang putih dari benang hitam Dikir apa? Dari benang putih Benang hitam Sahur terus Dilihat Sudah jelas belum Kalau belum jelas Perbedaan Makan harus makan Padahal maksudnya Benang putih Benang hitam Maksudnya apa? Pacar Pacar sotik Cuman pacar katip Ada pacar sotik Sumaah barun nabi Assalamualaikum Kemudian beliau Mengabarkan Nabi sallallam Kepada Nabi sallallam Fakol Assalamualaikum Makan Nabi sallallam Bersabda Yang dimaksud Benang putih Adalah Putihnya Siam Dan benang hitam Maksudnya adalah Hitamnya Malam Maksudnya Ada tertib Pacar tadi Dan Nabi Tidak Memerintahkan Untuk Mengulang Apa? Puasa Menunjukkan Puasanya Tidak Batal Tidak Batal ya Tetap sah Karena Tidak Batal Contoh lain Walau agara Yadunnu Annal Fajro Lam Yaglu Jika Seseorang Makan Terus Makan Mengira Bahwasannya Fajar Belum Terbit Atau Mengira Bahwasannya Mahari Sudah Tenggelam Tenggelam Ternyata Dia salah Sangka Salah Sangka Ternyata Ternyata Sudah terbit Pacar Dan Ternyata Belum Terbenam Malam Ternyata Salah Makan Kualitas Berhasilan Yang kurang Sebelumnya sudah ada Lalu seorang-orang pada Buka semua itu ya Maka bukanya sangat Kulasa dapat sangat Karena gak tahu Salamahin ini ya Dalam suami Bukhari Dari Asma' binti Ami Bakar Rasulullah Beliau berkata Kami pernah berbuka Pada masa Nabi S.A.W Pada hari yang mendung Hari mendung Sumatola atishamsu Ternyata apa? Matahari kelihatan lagi Ternyata masih jam 5 Ternyata ini ya Mendung Mendung kan gak tahu Alhamdulillah sekarang ada jam Walaukan al-Tohol Wajiban Jika seandainya Mengkodok itu wajib Labayan Assalamuala Bicaya Nabi akan Menjelaskan Meneritakan Untuk mengkodok Nabi gak meritakan Menunjukkan kuasanya Tetap Saksa Lian Allah Akmala Bihidina Itu yang benar bukan Akamala ya Tapi apa? Akmala Karena Allah Ternyata telah Menyempurnakan Agama ini Walau bayadahu Ternyata telah Mengkodok Mengkodok Tidaklah Wajib Dilarikan Karena sangat pentingnya Yang menunjukkan Bahasanya Kuasanya tetap Saksa Walau Akala Nasian Jika Saksa Amalkan Karena Lupa Lupa Kalau Ketua Kuasa Maka Tidak Bahas Likau Linnabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Manna Siyah Barang Siapa Lupa Waku Was So Imun Dan Dia Dalam Keadaan Kuasa Kemudian Dia makan Atau Minum Maka Hendaklah Sempurnakan Kuasanya Maka Allah Ta'ala Itu Memberikannya Makan Dan Memberikannya Minum Untuk Atau 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 Ini Karena Lu Lupa Kalian Karena Tidak Tau Ya Maksudnya Karena Apa Lupa Sekarang Lupa Dimana Dipaksa Walau Kukriha Anal Akli Jika Seandainya Dipaksa Untuk Makan Kita Senang Nggak Jika Kuasa Dipaksa Makan Senang Jika 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 Dalam Keadaan Kita Senang Kita Tidak Terpaksa Namanya Terpaksa Atau Menetes Di Matanya Meneteskan Air Matanya Ternyata Tetesan Tersebut Sampai Ke Lampu Yang Sama Tidak Sengaja Ya Awintalama Atau Mimpi Basah Pa Anzala Manian Mengeluarkan Mani Falsal Muku Sofi Kunt Tidak Nikat Pulih Maka Puasanya Tetap Sah Dalam Hal Itu Semua Karena Apa Tadi Karena Dipaksa Karena Tidak Se Ajar Lian Nang Bih Hori Ikhtiar Ini Karena Bukan Pilih Hanya Ini Yang 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 Bahasanya Ya Tidak Lampu Tidak Seseorang Karena Si Menunjukkan Kuasa Itu Tidak Batal Karena Sikat Gigi Bahkan Si Wah Itu Adalah Sunnah Baginya Bagi Orang Yang Berkuasa Dan Bagi Yang Selain Berkuasa Fikuli Waktin Pada Setiap Waktu Fik Awalin Nahari Wa Akhir Di Awal Siang Maupun Di Akhir Siang Buk Buk Yang Buk Namun Pasta Bipinya Jangan Ditelan Pasta Bipinya Manis Karena Kurpul Mereka Buk Buk Sebagian Ulamak Mengajukan Kalau Sikat Dan boleh bagi orang yang berkuasa melakukan sesuatu yang meringankan, meringankan baginya, meringankan panas yang sama, panas yang menyengat, dan meringankan apa? Kata berroti bilma, seperti apa? Mendinginkan dengan air, maksudnya mandi, ya, wadah bilinat, semisalnya. Dan itu Nabi SAW yang menuangkan air di atas kepala beliau. Padahal beliau dalam keadaan berkuasa, kenapa beliau menuangkan? Karena haus. Jadi kalau kita haus di siang hari belah nonton, nggak apa-apa mandi. Masih bersih gitu ya, nggak apa-apa mandi. Kalau kumkum boleh nggak? Asalkan nggak masuk angin. Nggak masuk dalam tubuh. Nah, lama-lama ya. Nanti akan masuk angin. Juga kan kamar mandi tempat yang apa? Yang penampai itu kan? Maka ya tidak boleh terlalu lama-lama di kamar. Dan membahasai, Ibn Umar membahasai sawban pakaiannya. Fa'alkahu ala nersihi. Kemudian apa? Kemudian ia melimparkan pada dirinya, maksudnya dibahasai terus ditutupkan ke kepala beliau. Wa huwa sa'imun, beliau dalam keadaan berkuasa. Wahada mina yusri. Ini termasuk kemudahan ala dikara wa yuriduhu bina. Yang Allah pendaki dari kita. Semoga Allah memberikan taufik. Yang mana musanif itu memberikan disini sebuah kuasa. Pembatal-pembatal kuasa. Dan yang dimasuk dengan pembatal-pembatal musidat disini adalah apa? Mufaktiran. Allatimata'a'arudat lil'abdi jarohat siyamu wa sara muftiran. Yang mana apabila pembatal-pembatal ini dilakukan oleh seorang hamba, makalah merusak kuasanya. Syaratan menungkai maksudnya merusak kuasanya dan menjadi batal. Di sini musanif menghitung ada berapa pembatal? Tujuh. Awaduhal jimat. Yang dimasuk dengan jimat yang tadi. Memasukkan al-dakarfil. Perjip. Fa'idha jama' asarin, fa'fad fasudah sawu. Wa'ilakana hadha'ilaju fi nahari Ramadan. Wa sawu wajibun alaihi khina'idin liqawnihi ghayra ma'udurin ka musafin wa nahbihi. Fa'innahu yalzamuhu kafaratun Mughal lago Ini ya Pakcik baginya apa? Kafaratun Mughal lago Kamasabata fi sofir haid Fiki sofir rojudi Al-Mujami'i Finahari Ramadan Sebeginan bisa seorang laki-laki yang Berhubungan suami istri Di siang hari pulang Ramadan Wahia marta batun alat tertik Walis na'alat takhir Ini ya bahasanya Kafaratun ini harus kurut Bukan pilihan Jadi pertama yang harus Apa? Berikan budak Berikan budak gak bisa, baru Kuasa dua bulan berturut-turut Yaitu siapa lagi? Memberi kemakan 60 orang meskid Sekarang pertanyaannya Jika seandainya Ada seorang Raja Orang yang kaya raya Dan budaknya banyak Sehingga dia merasa Gak apa-apa Berhubungan suami istri Di bulan siang hari pulang Karena budaknya banyak Ketika Ya apa? Melanggar sehari dia Merdekaan Kalau terus merdekaan lagi Maka seperti ini Yang Pantes untuknya Memerdekaan budak Puasa dua bulan berturut-turut Puasa Masalah dari mana? Budak tadi Itu ya Kelihatan ya Masa akal Wah gak boleh Ini muda-mudanya banyak Itu ya Dia puasa dua bulan Ternyata tetap muda kan Budak Karena bahasanya Ini Merdekanya Merdekanya suatu budak itu kan Masya Allah Jadi masalahnya apa? Ditunjuk dari mana? Dari Tidak hanya dari dia Tapi juga dari Orang lain Yang salah Yang ini tadi Sengaja Sangat cedera Mendampangan Baya Panwajibu alayhi Awala'id kurokobatin A'id tahriruha Fa'in lam yachit Fa'yachiku alayhi Siyamu shamrayni Mutatapi aini Fa'in lam yastatik Fa'it'amu siddina Diskinah Ini berlaku Oke Wa'idakana So'u wa'irawajibu alayhi Kalmusafir Ina safara Fa'jama'an Zawjantamu Hina'inin Wahuwa So'iman Fahada Laisa Alayhi Kafaratun Jadi tidak wajib Yang dalam safar ya Tidak wajib apa Kafar Kafarat Wa'innama Alayhi Al-Fawbar Yang wajib Al-Fawbar Li'ajri Khaunihi Akhtara Fin halis Safarin Wal-fitru Fin halis Safar Jais Dan berbuka Ketika Safar Hukumnya Ba'in Ba'in Fa'alayhi Al-Fawbar Fakar Maka yang wajib Atasnya Adalah Hanya Mumpah Allah Wa'innama Yata'allaku Bi'hadih Mas'alah A'idhan Anna Mankana Alayhi Fawbar Min Ramadhan Summa Lama Dafala Fisiyamihi Ata Ata Ahlahu Hala Sawmihi Yang berkaitan Dengan Masalah Ini ya Anna Mankana Alayhi Fawbar Barang Siapa Yang punya Tanggungan Mengfawbar Kuasa Min Promotor Pada Kuasa Apa Semma Lama Dafala Fisiyamihi Kemudian Dia Masuk Dalam Kuasanya Maksudnya Apa Dia Mengfawbar Di luar Hari Di bulan Promotor Yang mengkotok Di bulan Syahat Contohnya Ata Ahlahu Hala Sawmihi Ternyata Dia ketika Mengkotok Kuasanya Dia Enggak Sabar Akhirnya Berhubungan Suami Istri Masuk Kampar Enggak Masuk Enna Sawmi Tau Tau Kasusnya Jadi Dia Membayar Mengkotok Ramadhan Di bulan Syahat Dia Enggak Kuat Pengantin Baru Enggak Kuat Saatnya Dia Berhubungan Suami Istri Maka 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 Anna Sohiha Annal Kafar Ta'la Tata Allah Lidhim Madhihi Jadi Yang Sohi Kafar Itu Tidak Berkaitan Dengan Tanggungannya Tanggungan Kuasa Ladi Lianna Ma'fodal Kafar Buah Syaraf Zaman Kafar Ini Berkaitan Dengan Mulianya Waktu Mulianya Bulan Rumah Rumah Pendapat Mayoritas Kelaman Maka Kafar Ini Tidak Lampu Wajib Illa Alam Jami'in Finah Hari Rumah Kecuali Bagi Orang Yang Berhubungan Suami Di Siang Hari Rumah Rumah Miman Yajibu Aleh Siyam Bagi Yang Mimang Wajib Baginya Berkuasa Waleh Salah Hukum Drone Dan Dia Tidak Apa Tidak Punya Hukum Iya Sudah Tidak Cukup Sampai Sini Ya Tapi Bisok Sampai Tambahnya Tidak Banyak Ini Hampir Sama Yang Namanya Sulaman Itu Kan Apa Yang Sula Namanya Yula Sedikit Selamat Sedikit Sedikit Kan Sama Selamat ya kita cukup aja ya karena saya habis ini ada kajian jadi gak bisa agak hundur ya kajian pada isya jadi besok untuk berikutnya melanjutkan atau untuk mematani besok langsung aja ya ini ya ambil sama ini ya jangan selesai kalau ya karena sulamanya sedikit sedikit yang tambahan tadi adalah apa namanya salamnya tadi ya demikian ya itu kita cukupkan sampai disini kalau kita lantikan besok binti lahi ta'ala panasolah ta'ala wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati